selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya kemang lisa untuk perkembangan pergerakan iasg yang hari ini ditutup menguat dan juga beberapa saham sektor komoditas dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 6,6 triliun sangat sepi ya makin turun ini transaksi ya walaupun iasg naik tapi transaksinya makin tipis berarti kan buying power gak kuat tutupannya bagus di 7297 cuman gak tau nih ini beneran gak update gak coba saya cek ya di rti bisnis kalau di mirai itu transaksinya cuman 6,6 sampai saat buat video betul ya di rti bisnis juga 6,7 triliun baru sampai saat saat buat video jadi langsung saja ke technicalnya iasg menguat ditutup di harga 7278 dan technicalnya bagus naikannya cuman candle-candle seperti ini nih rawan wah volume meningkat dari kemarin tapi kok transaksinya kecil ya mungkin ini salah kali ya nih kalau dilihat volume meningkat kalau gak salah kemarin itu transaksinya di 7 triliun kalau gak salah ya masa di 6 triliun sekarang lebih besar kan ya mungkin ya di koreksi lah ya yang pastinya transaksi kecil di bawah 8 triliun tuh sangat sepi di bawah 10 triliun aja sepi apalagi di 8 triliun jadi ini yang ditakutin tuh satu candle seperti ini nih ya di tanggal 5 Agustus bisa terjadi tuh tiba-tiba turun oh ini waktu itu gara-gara Jepang ya tapi mungkin kalaupun koreksi mudah-mudahan gak jebol 7200 atau toleransi 7170 itu aja pokoknya fokus aja ke portfolio Bapak Ibu ya itu aja untuk ISK saat ini ya cukup bagus MACD juga mulai melandai di atas perbatasan garis 0 gak jadi dead cross aman harusnya dead cross maksudnya memotong ke bawah perbatasan garis 0 kalau kondisi MACD memang dead cross ya karena garis biru memotong ke bawah garis merah itu ya kita lihat aja ISK besok atau lusa lanjut saham pertama ada Metco yang ditutup di harga 1330 menguat 2,7% langsung saja ketenikanya Metco ya bagus kenapa bagus? eh MACDnya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross barcat detalsnya juga meningkat ada peluang kalau ISK tembus 7300 Metco tembus 1400 ya dan seperti gembaran saya minggu lalu ini berpotensi minggu kemarin swing low coba lihat temporary weeklynya nah ini ya ada candle doji hari minggu kemarin nah itu bisa jadi swing low itu aja untuk Metco pokoknya Metco di atas 1280 boleh di hold kalaupun mau jangka menengah juga gak ada yang salah ya yang penting sabar karena saham sebagus apapun gak pasti selalu naik pasti ada turunnya saham jelek pun pasti ada naik-naiknya tapi ya itu waktu yang akan menjawab dan Bapak Ibu sabar gak menunggunya kenapa ada fundamental ya itu biar ada pegangan kalau memang ini saham bagus jadi kalau pun turun ya ditambah bunda mental jelek ya tergantung Bapak Ibu lah kalau mau hot itu ya jadi seperti itu aja untuk Metco desak lanjut gak coba lihat dulu semoga ya karena gap sudah ditutup hari ini gap waktu turun di tanggal 5 Juli 5 Agustus koreksi ya masih oke untuk Metco itu aja lanjut ada Elsa yang ditutup Degang 490 menguat 0,82% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka Elsa mendekati 500 juga cukup bagus tembus 500 sih bagus cuman kalau ditanya boleh beli gak sekarang harganya nanggung kemarin kenapa gak beli waktu di 460 450 waktu itu kan sudah dianalisa itu adalah support kuat karena dulunya resisten kuat itu harus dijaga ya tinggal buat plan misalnya jebol support out yang gak nyampe 5% tuh paling 3,5 atau 4% lah rewardnya sekarang kalau Bapak Ibu beli di 460 466 ya sekarang udah plotting profit 5% ya seperti itu yang penting punya plan buat plan buat sistem trading in out in out aja sesuai trading plan kalau harus out jual rugi jual rugi kalau jual profit jual profit ya terus lihat tuh transaksi histori Bapak Ibu mungkin selama 3 bulan 6 bulan baru direpisi apa yang salah pasti Bapak Ibu tau sendiri kok salahnya dimana kalau cuman modal billing doang bingung pasti bingung juga tuh mau repisi pasti bingung kan belinya kenapa nah itu ya jadi seperti itu aja untuk Elsa cukup oke lah kalau dia bisa tembus 500 gambar saya masih sama tahun ini belum besar masih ke atas ya ini kemungkinan besar swing low aja kalaupun jelek-jeleknya nge-best sebelum naik tetap akan tembus 500 untuk Elsa kalau ada kesempatan koreksi itu malah kesempatan beli hit disclaimer lanjut ada pegas yang ditutup tegas 1585 menguat 0,95% langsung saja ke tekniknya pegas akan menguji kembali 1600-nya kalau ISG mendukung ISG tembus 7350 tembus ya ada peluang double bottom dan tembus untuk pegas ya targetnya 1600 tembus bulan Agustus mungkin yang besar kalau memang ada buying power dari ISG minggu ini atau minggu depan tembus tapi disclaimer ya untuk pegas itu aja lanjut ada PGO yang ditutup di harga 1230 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke tekniknya PGO harus rebound karena pegasnya udah rebound ya dia juga harus rebound pokoknya kondisi seperti ini nggak boleh turun di bawah 1200 ya kalau melihat historinya support kuatnya memang 1100 tapi akan jelek teknikalnya kalau di jebol 1200 harusnya ke atas besok rebound menarik untuk PGO ya targetnya masih sama 1300 ada potensi ditembus juga ya mudah-mudahan kalau benar minggu kemarin itu bisa konfirmasi swing lo minggu ini harusnya tembus 1300 ya atau minimal uji lah dekat-dekat lah rebound lah di 1270 1280 untuk PGO lanjut ada MDKA yang ditutup di harga 2290 menguat 3,61% mulai bangkit kah ya mudah-mudahan MDKA ya harusnya memang rebound karena sudah disupport kuat harus bertahan dan apakah bisa jadi pola dead cat bond kemungkinan nggak tetap bertahan kalaupun bapak ibu yang kebeli di harga pucuk hari ini atau harga rebound hari ini atau nyangkut di atas sabar tunggu aja saatnya juga dia nanti bangkit ya penting sabar-sabar dulu untuk MDKA itu aja lanjut ada MBMA yang ditutup di harga 580 menguat 1,75% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka karena memang belum jamnya langsung saja ke tanya-tanya MBMA harus rebound juga harus tembus 600 dia minggu ini kalau mau aman atau ya 600 nggak ada cerita lagi di bawah itu dan catatannya jangan turun di bawah 550 untuk MBMA ya bagus nggak ada peluang bagus kalau dia minggu ini bisa tembus 600 double bottom ada sinyal target 660 di ujinya lagi untuk MBMA itu aja lanjut ada BRPT yang ditutup DG1050 menguat 0,47% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka langsung saja katanya BRPT naik-naik tipis ini seperti ini ini bahaya minggu ini bahaya kenapa antara dia kalau nggak ditarik naik atau kena buang mudah-mudahan ditarik naik moga-moga ada sentimen info-nya hari ini ada rilis indeks MSCI tapi kok belum ada dapat info ya saya mungkin Bapak Ibu ada yang info bisa tulis di kolom komentar ya info-nya sih hari ini ada press release akan yang masuk dan keluar di indeks MSCI di tanggal 1 September 2024 masih aman di atas 1000 masih oke kalau dia jauh 1000 minggu ini pola dead cat bone 880 kembali arah bawah BRPT lanjut ada brand yang ditutup DG84025 menguat 0,89% langsung saja katanya brand naik-naik tipis tapi memang karakternya seperti itu kalau Bapak Ibu lihat dia kalau naik-naik tipis tiba-tiba nanti ditarik naik aja ke atas mau beli nanggung pastikan nah tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau di grup bornet trader sudah saya impokan tuh hari ini brand target saya brand tembus 9 ribu lah mudah-mudahan ya tapi disclaimer ini bukan rekomendasi buat sendiri kalau berminat trading plan-nya seperti apa disclaimer ya itu aja untuk brand saat ini ya memang candle-nya kurang bagus kenapa? karena dia naik juga dengan form kecil tapi ada indikasi lah sinyal cuman ya perlu dikompirmasi 1-2 hari lagi kita lihat nanti untuk brand lanjut ada Antam yang ditutup DG1310 menguat 1,94% langsung saja ke TNK-nya Antam aman pokoknya ya seperti analisa saya sebelumnya jangan turun di bawah 1280 kalau turun gagal ini Bapak Ibu perhatikan kalau ditarik lebih lebar ini bisa jadi pola patent flag atau pola bisa ya ya patent flag atau cup and handle juga bisa mana Bapak Ibu berimajinasi seperti apa neckline-nya 1400 tembus gas ke atas juga mudah-mudahan ya tapi ada yang tanya di group bisa gak ke 2000an lagi ya mungkin-mungkin aja nanti nunggu harga nikel karena dia ini lebih ketrigger sama nikel daripada sama emas tapi kalau dilihat 1800-2000 itu kan area resisten kuat ya bisa lah kesana kalau memang momentumnya ada nanti ya mudah-mudahan awal tahun depan tapi disclaimer untuk Antam lanjut ada Inco yang ditutup di harga 3850 menguat 4,61% langsung saja ke TNK-nya Inco akhirnya bangkit juga ya 3800 ditembus dan sampai di 3850 kita lihat bertahan gak kalau melihat kondisi seperti ini polo meningkat emas CD juga sudah mengarah ke atas dan Bapak Ibu perhatikan emas CD-nya itu sudah melawan atau berbanding arus arah dengan cat turun emas CD naik berarti ada regular divergen ya bukan hidden bullish tapi bullish divergen biasa bukan hidden ya kalau hidden bullish divergen itu harga sahamnya naik emas CD-nya turun itu lebih mantep cuman yang seperti ini juga gak masalah sebenarnya ya menarik targetnya minggu ini kalau sampai 4000 lah angka psikologis 4000 ada potensi naik berapa tuh 3,5% lagi ya mungkin-mungkin aja kita lihat ya 4000 arah selanjutnya untuk info lanjut ada pins yang ditutup di harga 1010 menguat 5,75% ini sayang saya kena gocek ya padahal gambaran saya ya memang akan potensi besar tembus 1080 cuman waktu itu beli di area atas ini di 1000 saya out dulu ya bayangin kalau saya gak out saya bisa profit tapi karena saya cut loss 3% ya yaudah lah ya dari dari 2 minggu atau 3 minggu saham ini kan dapat juga bisa dari yang lain karena kita gak tahu pasti dia turun sampai mana kan seperti itu ya seperti ini kalau bapak ibu ada hot dan balik profit ya selamat ya cuman perlu hati-hati yang seperti ini jarang-jarang terjadi ya memang di saat uptrend itu bisa seperti ini jadi seperti itu aja teens tetap gambarannya 1180 ditembusnya di Agustus ya ada peluang ke atas teens ya apalagi sudah bersih-bersih kan ya mudah-mudahan bisa mulai berbaik fundamental gcg-nya makin oke ya bisa lah ya harusnya bisa profit juga antam dalam emitennya itu aja teens lanjut ada akra yang ditutup di Agustus 1485 menguat 2,45% akra dibuang besar kemarin dibawah 1500 jadi saya skip dan ya selamat kalau bapak ibu berani nangkep di 1400 ya bisa profit 5% ya lumayan cuman bapak ibu ingat juga beli saham downtrend kalau belum saatnya naik bapak ibu akan diiris pelan-pelan cut loss beli lagi di bawah supportnya cut loss beli lagi di bawah supportnya ya seperti itu terus kalaupun gak pakai cut loss sistem eh press down eh press down eh ternyata jebol turun eh press down lagi sampai habis gak ada dana kan akhirnya nyangkut biasa seperti itu ya ya seperti ini nih bisa-bisa aja bapak ibu kalau mau profit ya jadi gap dipiden akan segera ditutup oleh akra minggu ini disclaimer lanjut ada ESA yang ditutup di harga 810 menguat 2,53% langsung saja ke tekniknya ESA kembali ke atas 800 aman gak mudah-mudahan asal jangan pola dead cat bond tapi kalau melihat ESG volumenya sangat kecil bisa jadi tiba-tiba balik pokoknya ESA bapak ibu pakai jangan pola dead cat bond jangan cobal 750 kalaupun false brick dia turun lagi ambil di 750 760 potensi tetap mantul ya tapi disclaimer pokoknya kemungkinan besar ESA kalau false brick dia side twist di bawah akan side twist range-nya 750 800 itu untuk ESA lanjut saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 5% ke harga 940 langsung saja ke tekniknya NCKL akhirnya rebound juga volumenya pun besar belum ada lagi info news disebar ya kalau mau buyback kalau apakah masih dalam proses atau juga sentimen mau reisu ya waktu itu juga kalau bapak ibu nonton atau historis NCKL saya ini dulu beli dari 1000 average down di 880 890 dan ya waktu itu juga saya bilang akan cut loss kalau dia jebol 8 sayangnya belum jebol-jebol ya tinggal saat ini mudah-mudahan serius naik harusnya serius naik mudah-mudahan ya target saya profit sekarang average saya di 980 baru plotting loss 5%-an 4% apa ya ya segitulah ya itu aja untuk NCKL masih oke masih oke boleh di hot ya kalau bapak ibu ada yang kebeli 940 ini jebol 880 buang aja 870 itu ya targetnya mana 1100 minimal nih naik lainnya ini ditembus 1200 sangat mungkin untuk NCKL itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual WhatsAppnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng kasih ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading pennya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati Terima kasih